Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun. Iya, geberakan ini dilakukan guna meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. Setelah berencana untuk menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo bagi wisatawan, kini Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Leskodat akan menutup Taman Nasional yang berada di Kabupaten Manggarai Barat itu ya selama satu tahun. Iya, penutupan itu dilakukan guna meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. Nah, selain itu, pemerintah Provinsi ini akan menata Taman Nasional Komodo lebih baik, sehingga habitat komodo ini menjadi lebih berkembang tentunya. Iya, menurut Victor Leskodat, kondisi habitat komodo yang sudah semakin berkurang, serta kondisi tubuh komodo yang kecil ini adalah dampak berkurangnya rusa karena maraknya perburuan liar. Kalau taman itu kan harus indah, dan biar habitat komodo di sana dia bisa nyaman. Dan kita bisa lakukan rekayasa genetik untuk komodo kembali, habitatnya jangan makin lama makin kecil, tapi dia makin membesar. Itu perlu rekayasa genetik menurut saya, dan itu kerja-kerja penelitian, dan itu perlu ketenangan di sana. Kita perlu membangun kembali tamannya, sehingga endemik bunga-bunga NTT itu bisa masuk ke sana. Terima kasih telah menonton!